Kita sudah bersama dengan Mary Riana ya, di setiap masa-masa susah itu pasti melahirkan sosok-sosok yang kuat, setuju gak? Sangat setuju ya, kamu lahir di tengah krisis 98, kayak yang tadi juga itu anak-anak jam sekarang ya, lahir di tengah pandemi gitu kan. Mereka sukses melalui bisnis online gitu ya. Itu membuat kita tangguh. Itu membuat kita tangguh. Ini kalau kita google nama Mary Riana gitu, yang teratas itu adalah tulisannya justru motivasi gitu, kamu ingin tahu dengan motivasi-motivasi. Tapi bener gak sih, kamu tuh sebenernya gak terlalu nyaman kalau disebut sebagai seorang motivator, lebih suka disebut sebagai entrepreneur gitu, betul kah? Itu salah sih, itu tidak benar. Kenapa itu tadi Mary Riana motivasi? Karena di salah satu channel Youtube saya ada konten yang memang namanya Mary, motivasi Mary. Jadi saya sangat bersyukur kalau orang menyebut saya sebagai motivator atau inspirator gitu. Bahkan tadi jalan ke sini aja udah langsung disapa sama security, eh motivator ku gitu. Terusnya saya sangat mensyukuri. Walaupun sebenarnya dalam keseharian role saya adalah sebagai entrepreneur, content creator, dan investor gitu. Jadi ya mungkin karena banyak orang taunya konten-konten yang saya buat itu berisikan inspirasi dan motivasi. Jadi itu sebuah title atau julukan yang mereka berikan kepada saya. Sebagai bentuk apresiasi juga ya kamu menganggapnya seperti itu ya. Walaupun itu kamu dapat dari itu, kegiatan kamu sebagai entrepreneur, investor. Betul, jadi kalau sebagai rolesnya saya setiap hari sih lebih banyak ya entrepreneur kan Mbak Feni juga, Kak Ros. Kak Ros, Kak Ros bukan Mbak Feni. Juga tahu udah dari sejak 22 tahun yang lalu, awal mulanya ya saya sebagai entrepreneur bangun bisnis di Singapura, 16 tahun di sana balik ke Indonesia. Tapi selain membangun bisnis ya setiap hari saya juga membagikan konten-konten positif. Nah, sosial media, TikTok, Youtube, dan sekarang lebih fokus sebagai investor membantu para UKM-UKM. Nah ini orang jadi penasaran gitu kan, kamu selalu membagikan hal yang positif, positif vibes gitu. Seorang Mary Riana tuh pernah gak sih ada di titik dimana dia tuh kayak gitu ya, kayak ah, udah lah aku pengen istirahat dulu gitu. Lelah banget gitu, pusing kepala berbi gitu. Ada di lalu, sekarang ini ya, bukan di zaman waktu di Singapura dulu tuh. Pernah, pernah, pernah. Bukan yang pas lagi di Singapura saja ya, maksudnya misalnya terus terang yang pas lagi saat pandemi, itu is one of my lowest point, itu saat-saat dimana itu gak mudah dan sulit. Karena kan tanggung jawabnya banyak, ada karyawan yang harus tetap kita bayar gaji, full kita bayar THL. Jadi ya gak mudah, ada saat-saat dimana ya bingung aja, pusing aja, gak tau ini saya ngambil keputusan ini bener atau enggak ya, nanti dampaknya seperti apa. Mary Riana, kalau pusing tuh gimana sih? Apa yang biasa kamu lakukan? Kan ya itu wajar ya manusia nih. Tidur, tidur, berdoa, just cooling down, rest. I think resting itu menjadi salah satu tema yang saya kasih untuk diri saya sendiri dari sejak tahun lalu sampai tahun ini. Karena it's important for us to be able to rest. Dan rest itu bukan hanya istirahat aja ya, karena kan banyak orang setiap malam kita tidur, kita rest, tapi masih tetap pusing gitu kan. Ya tapi rest itu ya kita bisa tenang, kita bisa percaya bahwa ada yang di atas yang akan membantu kita, kita berserah. Ya jadi itu sih. Jadi it's okay ya, it's okay sebenarnya untuk semua orang ketika dia ngerasa, aduh aku butuh istirahat nih gitu ya. Oh it's okay, harus bahkan. Aku capek nih untuk selalu berpikiran positif dan optimis, kayaknya aku mau tidur aja dulu gitu ya, it's okay ya. But justru saya bilang, kita gak boleh selalu berpikiran positif. Karena kalau kita terus-menerus positif, positif, positif thinking, sometimes kadang-kadang kita gak realistis. Jadi penting sometimes seringkali kita untuk berpikir kemungkinan terburuknya seperti apa nih, supaya kita bisa antisipasi. Yang penting adalah optimis, bukan hanya positif thinking tapi ya optimis. Nah ini yang berikutnya. Ini seorang Mary Riana pun pernah, gak semua kalimat-kalimatnya tuh banyak orang setuju gitu. Ada hal-hal yang orang, kok gitu sih? gitu ya. Gimana seorang Mary Riana menghadapi kritikan netizen ketika ada satu pendapat kamu yang orang lain gak semuanya bisa setuju gitu ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Terima kasih.